Terkait dengan pembebanan anggaran, anggaran dari untuk pemeriksaan rapid test secara masif itu, kami alhamdulillah menggunakan pengadaan dari Dinas Kesehatan yang menjadi pemberian dana rekufusing dari APBD Kabupaten Jendeponto. Jadi kebetulan Dinas Kesehatan mendapatkan jatah dari dana rekufusing itu, itulah yang kami manfaatkan, yang kami pergunakan untuk pengadaan rapid test. Kalau terkait dengan penganggaran, kalau satu orang pasien, kami tidak, mungkin bukan di ranahnya kami Dinas Kesehatan, karena terus terang, kalau jika pasien kita positif, itu akan langsung dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Jadi itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi maupun pusat terkait dengan penganggaran satu orang pasien. Tetapi bila masyarakat kita itu positif, kita melakukan tracking-tracking di masyarakat yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar juga terkait dengan pengadaan RDT-nya, pengadaan APD-nya, kemudian pengadaan alat swab dan segala macamnya. Dan itu sudah tercover di dana rekufusing, APBD Kabupaten Jendeponto, serta dana dak non-fisik. Membutuhkan berapa biayanya dalam satu orang? Untuk pembiayaan satu orang itu, terus terang kami belum menghitungnya, tetapi satu kali kami turun kontak itu biasanya membutuhkan biaya yang cukup banyak, Karena kan kontak-kontak lainnya harus, itu mungkin satu pasien itu yang ada kasus positif sampai 30-40 juta. Karena kita menggunakan APD, RDT untuk swab, pengiriman swab ke Makassar, dan itu hanya kisaran yang kami belum bisa ini, karena kami belum menghitung secara pastinya, karena kontak erat dari setiap pasien itu berbeda-beda. Terima kasih telah menonton!